Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Nika Kali ini Nika mau masak Mau masak tumis ayam yang enak dan simple tentunya Bumbu-bumbunya gak terlalu susah untuk kita cari Pokoknya mudah untuk dibuat Mau tahu bagaimana cara membuatnya Ikuti terus videonya ya Baik teman-teman Ini sekarang kita siapkan kurang lebih setengah kilogram ayam Ini yang sudah kita potong Motongnya sesuai dengan selera saja Dan ini sudah aku kasih perasan jeruk nipis atau lemon Agar bau amisnya hilang Dan ini sudah siap untuk dimasak Sekarang untuk bumbu-bumbu Tumis ayamnya Nah jadi sudah disiapkan disini Ada 3 butir kemiri Kemudian ini ada kencur Sekitar setengah ruas jari Ada kunyit kurang lebih setengah ruas jari Kemudian ini bawang putih Kalau digabungkan ini kurang lebih pakai 3 siung Karena ini kecil-kecil Kemudian ini bawang merahnya kurang lebih 5 siung Karena semuanya kecil-kecil Selain itu ada Ini merica bubuk secukupnya saja Ini enggak terlalu banyak aku pakai Kemudian ada garam dan juga kaldu bubuk Ini kaldu bubuknya enggak terlalu banyak sedikit saja Nah selain bumbu ini Ini bumbunya akan kita haluskan nanti Ada bumbu tumis Aku pakai bumbu tumis yang sudah siap saji Jadi aku pakai ini untuk tambahannya nanti Karena kita mau numis ayamnya Oke teman-teman Sekarang yang harus dilakukan yaitu Kita haluskan terlebih dahulu bumbunya Selesai teman-teman Ini sudah selesai aku haluskan bumbunya Dan ini enggak terlalu halus juga Jadi yang mesti dihaluskan benar-benar hancur itu Kunyit, kemiri dan juga kencur Kalau untuk bawangnya meskipun kita geprek seperti ini Juga tidak apa-apa Apalagi kalau untuk tumis atau oseng Masih enak kita makan Kalau bawang dan juga Bawang merah dan juga bawang putihnya Masih enak kita makan Meskipun dia enggak hancur ya Oke sekarang waktunya untuk kita masak Baik sekarang kita mau tumis ayamnya Ini kompornya sudah aku panaskan Dan sekarang waktunya kita mau masukkan Minyak secukupnya Untuk menumis bumbu Jika bumbunya sudah harum Sekarang kita masukkan ayamnya Kita masukkan air Masukkan sampai airnya terendam Dan sekarang aku mau masukkan Bumbu tumisnya Gak usah sampai habis Secukupnya saja Ini teman-teman Dan airnya sudah mulai menyusut Dan ini untuk airnya Kita sesuaikan dengan selera saja Kalau kalian mau yang masih berkuah Ini bisa dimatikan kompornya Atau mau yang tanpa kuah Tinggal kita tunggu saja Sampai airnya benar-benar habis Dan semua bumbunya meresap di ayamnya Oke teman-teman Aku rasa ini sudah cukup Dan untuk rasanya Kalian cicipi terlebih dahulu Sebelum disajikan Ini dia Tumis ayam Bumbu kuningnya sudah siap Untuk kita sajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton